Intro Mengejutkan, pulau rampasan milik Filipina di Laut Cina Selatan ikut terkena dampak Pupan Rai Topan Rai yang menewaskan ratusan orang di Filipina juga merusak puluhan rumah dan infrastruktur pemerintah di postor depan paling strategis dan paling penting di negara itu di Laut Cina Selatan. Termasuk stasiun penjaga pantai yang baru dibangun, Topan Rai yang sudah menewaskan hampir 400 orang dan membuat ratusan ribu orang mengusi. Menghantau pulau terkecil Titu, salah satu dari sembilan fitur yang diduduki Filipina di Kepulauan Spadli yang sedang mengalami peningkatan fasilitas termasuk perbaikan landasan pacu, demikian seperti lansir di laman channel News Asia. Pulau ini terletak lebih dari 483 km dari Filipina, sesegera mungkin kami akan membangun kembali stasiun penjaga pantai, kata jurubicara penjaga pantai Filipina Armando Balilu kepada Ruters. Kita butuh pulau pagasa, ini penting untuk negara kita, katanya menggunakan nama lokal pulau itu. Populasi Titu yang hanya 194 pada Juli memiliki tujuan strategis bagi Manila mempertahankan klaim kedaulatan Filipina dalam menghadapi kebangkitan Cina. Cina mengklaim kedaulatannya atas Spadli, tetapi Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam semuanya memiliki klaim yang bersaing untuk beberapa atau semua pulau. Pejabat yang penjaga pantai Balilu mengatakan, pendudukan pulau itu aman dan prioritas penjaga pantai adalah mengirim pasokan batuan, ungkapnya. Kehancuran akibat topan rai, Filipina disebut melebihi perang dunia kedua. Sedikitnya sudah 208 orang tewas akibat kuatnya topan rai yang menghempas Filipina. Jenis super topan itu terjadi pada kamis pekan lalu dan jumlah korban tewas akibatnya, angkanya masih terus naik. Dilansir dari laman BBC, Senin 20 Desember 2021, super topan rai menghempas dengan kecepatan 195 km per jam. Akibatnya sudah 300 ribu orang harus mengungsi akibat bencana topan tersebut. Sementara itu korban luka dicatat hingga 239 orang, selain itu masih ada 52 orang yang dilaporkan hilang. Tim penyelamat dan pencari mengakui bahwa daerah pencarian mereka benar-benar hancur porak-poranda. Selain itu, faktor sulitnya pencarian juga disebabkan saluran komunikasi yang masih terputusi di sejumlah daerah di sana. Kemudian diketahui masih terjadi tanah longsor dan banjir di sebagian wilayah sebagai dampak super topan rai. Salah satu wilayah yang terdampak warah adalah cebu. Masih banyak wilayah yang listriknya masih mati dan saluran komunikasinya terputus juga air sangat terbatas, kata Ketua Palang Merah Filipina Richard Gordon. Bahkan ada daerah yang hancur lebih dari gempuran Perang Dunia Kedua. Sementara Palang Merah Internasional dan komunitas Bulan Sabit diketahui sudah menurunkan bantuan untuk korban bencana yang nilainya sekitar Swiss friend 20 juta. Bangunan sekolah, rumah sakit, dan berbagai gedung dan pastinya rumah-rumah penduduk rata dengan tanah. Korban jiwa akibat topan rai di Filipina bertambah jadi 392 orang. Jumlah korban jiwa akibat topan rai yang menerjang Filipina terus bertambah. Data terkini mencatat korban jiwa mencapai 392 orang dan puluhan orang lainnya hilang. Selain itu, topan rai juga menghancurkan rumah warga, sekolah, rumah sakit, dan memutus jaringan listrik, serta komunikasi. Hal ini menyulitkan evakuasi korban dan distribusi bantuan. Topan super meranti ancam China dan Taiwan Topan super meranti diperkirakan akan menghantam wilayah Taiwan dan China Daratan pada Rabu. Topan itu bergerak dengan kecepatan tinggi dari badai kategori 1 menuju kategori 5 tingkat tertinggi kekuatan badai. Diberitakan CNN, pusat topan meranti diperkirakan akan menghantam bagian selatan pulau Taiwan. Beruntung kebanyakan dari 23 juta populasi Taiwan tinggal di pulau bagian utara dan barat. Badan cuaca memprediksi topan meranti akan berkecepatan hingga 250 km per jam terbesar yang menghantam Taiwan sejak topan bilis tahun 2000. Kedati hanya melintasi bagian selatan, namun topan meranti akan berdampak pada seluruh Taiwan. Topan ini diperkirakan akan menyebabkan banjir bandang dan longsor lumpur di beberapa tempat. Radius badai topan meranti diperkirakan mencapai 560 km, sementara Taiwan hanya sekitar 370 km. Meranti akan mencapai wilayah Tenggara China, namun kekuatannya melemah hingga hanya 95 km per jam. Sebelumnya, pada bulan lalu, topan super Nepartak menghantam wilayah yang sama dengan meranti kali ini. Nepartak menewaskan 3 orang di Taiwan, namun semakin kuat saat mencapai China menewaskan 83 orang. China dihantam topan kompasu dan banjir. Topan kompasu menerjang wilayah China Selatan, sementara banjir telah menewaskan 15 orang di wilayah utara. Namun, kekuatan topan yang bergerak di atas pulau Hainan melemah saat memasuki Teluk Beibu pada Kamis pagi. Biro Meteorologi Hainan mencatat topan yang terjadi pukul 15.30 waktu setempat berkecepatan 118,8 km per jam. Otoritas di Provinsi Henan telah membatalkan sejumlah penerbangan perjalanan kereta api dan feri yang terhubung dengan wilayah Provinsi Guangdong. Sejumlah taman kanak-kanak, sekolahan, lokasi proyek konstruksi, dan obyek wisata ditutup sementara. Kontrol lalu lintas di sepanjang jembatan Hong Kong, Zuhai, Makau ditingkatkan, tapi semua kapal dilarang melintas di bawahnya. Sementara itu, banjir di Provinsi Shansi telah menewaskan limbal seorang, sedangkan lima lainnya tidak diketahui nasibnya. Bencana banjir yang terjadi telah menyebabkan kerugian ekonomi hingga mencapai 5 miliar yuan atau 11 triliun rupiah. Terima kasih telah menonton!